Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anak semuanya Apa kabar hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan bersemangat ya Sebelum mulai belajar baca basmalah dulu Bismillahirrohmanirrohim Tujuan pembelajaran kita pada hari ini diharapkan setelah anak-anak menonton video ini Anak-anak mampu menentukan cara menghitung lamanya waktu Yang kedua, dapat mengetahui lama waktu suatu kejadian Pada pertemuan sebelumnya, anak-anak sudah belajar membaca jam analog ya Nah, kira-kira jam yang di dinding itu menunjukkan pukul berapa ya? Iya benar, pukul 7 lewat 30 menit Alhamdulillah, masih ingat ya Anak-anak, setiap hari kita melakukan banyak aktivitas Contohnya saja, pagi hari ini anak-anak sudah mandi dan sarapan kan? Nah, aktivitas sehari-hari kita itu membutuhkan waktu Ada yang sebentar, ada yang lama Ada yang 1 jam, 2 jam, 30 menit, dan sebagainya Misalnya saja, mandi dan tidur Kita membutuhkan waktu yang lebih lama untuk tidur daripada mandi Nah, bagaimana ya caranya mengetahui lamanya waktu kegiatan yang kita lakukan? Yuk kita simak kegiatan Salman berikut ini Salman selalu tidur lebih awal setiap hari Pukul 5 pagi, Salman bangun untuk melaksanakan sholat subuh Jika Salman selesai sholat pukul 5.30 Berapa lama ia sholat? Untuk mencari lamanya waktu, kita menggunakan cara Waktu selesai dikurangi waktu mulai Nah, anak-anak sekarang kira-kira Salman sholatnya berapa lama ya? Coba anak-anak hitung dan tulis jawabannya di kolom komentar Silakan anak-anak pause dulu videonya Selanjutnya, kita simak soal berikut ini Salman belajar mulai pukul 7 dan selesai pukul 8.30 Berapa lama Salman belajar? Untuk mencari lama waktu Salman belajar Kita menggunakan cara Waktu selesai dikurangi waktu mulai Di sini waktu selesainya adalah pukul 8.30 Dan mulainya pukul 7 Kita kurangkan Menit dikurang dengan menit Jam dikurang dengan yang jam 30 dikurang 0 Hasilnya 30 8 dikurang 7 Hasilnya 1 Jadi, lamanya Salman belajar adalah 1 jam 30 menit Nah, siang harinya Salman pergi Jumatan ke masjid Ia berangkat pukul 11.50 Dan selesai pukul 14.00 14.00 itu pukul 2 siang ya nak Berapa lama Salman pergi Caranya sama seperti tadi Waktu selesai dikurangi dengan waktu mulai Waktu selesai Jumatannya Pukul 14.00 Waktu mulainya Atau berangkatnya Pukul 11.50 Kita kurangkan ya Menit dikurang menit Jam dikurang jam 0 dikurang 50 Tidak bisa Maka kita pinjam 1 Dari angka yang di depannya Nah, dari angka 14 ya Kita pinjam 1 1 ini nilainya 1 jam Karena yang meminjam adalah menit Maka 1 jam ini Kita ubah menjadi menit 1 jam sama dengan 60 menit Nah, 60 ini kita tambahkan dengan 0 Hasilnya 60 Baru 60 kita kurangkan dengan 50 Hasilnya 10 Selanjutnya 14 dikurang 11 14 tadi sudah dipinjam 1 Jadi tinggal 13 Nah, 13 dikurangi 11 Hasilnya 2 Jadi, lamanya Salman melaksanakan sholat Jumat Adalah 2 jam 10 menit Sampai disini anak-anak paham? Jika masih ada yang belum dimengerti Silahkan diulang lagi videonya Atau tanyakan kepada ibu guru ya Anak-anak Kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini Yaitu Untuk mencari lamanya waktu Caranya adalah Waktu selesai dikurangi waktu mulai Dengan mengetahui lamanya waktu kegiatan Kita bisa melakukan perencanaan Terhadap aktivitas kita sehari-hari Kita harus disiplin Tidak boleh membuang-buang waktu Jangan sampai lebih banyak mainnya Daripada belajarnya ya Daily activity yang sudah ibu guru berikan Dilaksanakan dengan baik ya Itu untuk membantu anak-anak Dalam mengelola waktu Supaya kegiatan sehari-harinya bermanfaat Dalam surah Al-Hashr ayat 18 Allah SWT juga memerintahkan kepada kita loh nak Untuk selalu memperhatikan apa yang kita perbuat Karena setiap perbuatan akan dimintai pertanggung jawabannya di akhirat nanti Semoga kita semua termasuk hamba Allah Yang selalu menggunakan waktu Untuk melakukan hal yang bermanfaat Amin ya Rabbil Alamin Sekian pembelajaran kita hari ini Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tugas anak-anak hari ini Yaitu membuat tabel kegiatan harian Seperti pada gambar berikut ini Nomor 1 sudah ibu guru contohkan Silahkan anak-anak lengkapi Nomor 2 sampai nomor 4 ya Terima kasih telah menonton